Intro Pelaju informasi yang semakin deras memunculkan masalah baru, yakni maraknya berita bohong atau hoax dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gambar, foto, bahkan video seringkali digunakan untuk memperkuat penyampaian informasi. Namun terkadang foto yang diambil pada satu peristiwa sering didaur ulang atau digunakan untuk pemberitaan lain. Terkadang ada pula pihak-pihak yang sengaja menggunakan foto atau gambar tertentu untuk meregaskan berita bohong yang disebarkan dengan tujuan orang-orang lebih percaya dengan informasi bohong yang mereka buat. Seperti beberapa berita bohong atau hoax berikut. Beredar narasi terkait aturan BPJS Kesehatan yang harus dipakai minimal sekali dalam setahun atau setiap enam bulan. Jika BPJS Kesehatan tidak dipakai dalam jangka waktu tersebut, kartu BPJS akan dinonaktifkan. Namun, setelah dicek kebenaran informasi yang beredar, info tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Makruf, menegaskan, narasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Ia menyatakan penyebab kartu BPJS Kesehatan dinonaktifkan adalah iuran peserta yang tidak dibayarkan. Misalnya, peserta mandiri atau PBPU belum membayar kewajiban iuran bulan Januari, maka mulai awal Februari kartunya akan dinonaktifkan. Kartu bisa diaktifkan kembali jika sudah membayar denda pelayanan akibat keterlambatan membayar, di mana denda layanan hanya berlaku jika peserta memerlukan rawat inap. Denda sendiri diberikan dalam jangka waktu 45 hari sejak kartu diaktifkan. Iqbal menegaskan, aktif tidaknya kartu, tak ada kaitannya dengan batas waktu pemanfaatan layanan kesehatan menggunakan BPJS. Ia meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hoax ini. Masyarakat bisa mengecek informasi resmi di web BPJS Kesehatan atau pada aplikasi mobile JKN. Terima kasih telah menonton!